Pihak Rumah Sakit Dr. Sudarsono yang diwakili humasnya serta satuan anggota Laka Lantas Polres Pasuruan Kota memberikan santunan uang dan dua sak beras ke pihak keluarga korban Deddy Irawan. Tak hanya itu, uang santunan jasara harja juga diberikan kepada kedua orang tuanya. Kedatangan dua institusi ini, selain taksiah, juga berharap pihak keluarga bisa diajak berdamai untuk tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Menurut Dr. Diyahwisiani, Humas Rumah Sakit Sudarsono, Kota Pasuruan, pihaknya sudah menghubungi pihak kepolisian sebanyak tiga kali melalui telpon. Namun, tidak ada respon. Akhirnya, mayat berlabel Mr. X sudah tiga hari di kamar mayat terpaksa dimakamkan sesuai standar operasional yang ada. Kami sudah berusaha, kami tidak ada identitas sebelumnya yang pas saya masuk ke rumah sakit, tidak ada identitas, kemudian sudah kami lakukan pertolongan pertama, akhirnya sudah dapat perawatan juga di unit kawasan urat. Pasien tidak bisa tertolong, kemudian meninggal pukul 22.34, kemudian masuk ke kamar mayat. Sementara itu, menurut Ilyas, kuasa hukum keluarga korban, pihak keluarga fokus otopsi dengan pembongkaran makam, juga pemindahan jasad untuk dimakamkan secara layak di kota Brobolinggo. Untuk proses gugatan hukum nanti setelah proses pemakaman secara layak. Saya selalu akan koordinasi, pasti, untuk mengurus kepentingan-kepentingan daripada korban. Baik itu, untuk menaiki urusan hukumnya dan lain sebagainya, yang penting kita koordinasi dulu, yang penting kita memulangkan jenazah ini dulu. Untuk proses selanjutnya nanti kesempatan. Rencana pembongkaran makam jenazah Dedi Irawan akan dilakukan pada hari ini, Jumat 3 November. Seperti diberitakan sebelumnya, Mohamad Dedi Irawan, korban meninggal kecelakaan di kota Pasuruan, dikubur tanpa sepengetahuan keluarga. Meski saat kecelakaan membawa identitas lengkap, bahkan membawa kartu keluarga dan akta lahir.